Bisa menangkap ini? Perhatikan ya berikut ini. Supaya saudara step by step menyadarinya. Semua katakan ajaib. Halo? Ajaib. Dan spektakuler. Yang membawa keberuntungan. Jadi saya dan saudara harus pikirannya itu sesuatu yang yakin Allah bekerja. Bukan aku harus banting tulang. Bukan aku harus pakai cara lika-liku menghalalkan segala macam cara dan sistem. Tetapi aku harus mengandalkan keajaiban dari Tuhan. Karena dia sudah berjanji. Katakan karena Tuhan sudah berjanji. Dan saya pegang janjinya. Jadi saya mengandalkan dia. Ini ya. Urut-urutannya harus semikian. Kalau saudara tidak pegang janji Tuhan. Saudara engkau akan lebih mudah pegang janji orang. Oh iya janji. Janji. Iya iya bisa bisa. Seratus kali lipat. Iya bisa. Aku bisa menyembuhkan kamu dengan caraku nanti. Saudara. Habislah kita. Karena kita kurang percaya bahwa Tuhan mampu. Dan aku cuma pegang janji Tuhan. Amen. Kepada orang yang sedemikian. Barulah Allah bekerja. Jadi sudah tahu rahasianya. Bagaimana saya dan Anda menerima mujijat. Menerima pekerjaan Allah yang spektakuler. Yaitu kalau kita menyadari. Dan kita pegang janji Tuhan. Contoh. Saya kehabisan uang. Dan saya tidak bisa ambil barang lagi. Saya tidak bisa mendapat kepercayaan orang. Orang bilang. Pak Timothy kalau mau ambil barang saya. Harus ada uang. Itu uang saya tidak punya. Sudara. Jadi saya bagaimana mengambil barang untuk saya jual. Ini satu contoh ya. Tapi saya tidak jualan loh ya. Nah. Bagaimana saya. Oh Tuhan. Engkau tahu peraturannya begini hebat. Ketat sekali. Dan hamba tidak punya modal. Tidak ada yang menyokong finansial. Hamba keuangan hamba. Tapi hamba pegang janji Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil. Hamba bisa menarik turun. Allah bekerja ajaib. Dan spektakuler. Saya tidak tahu bagaimana Allah bekerja. Dalam hidup sedara. Tetapi saudara dengan iman saudara. Tiba-tiba mujijat terjadi. Itu karena saudara begitu bergantung kepada dia. Saudara nyadar. Aku tidak ada jasanya. Aku bukan orang yang baik. Aku bukan orang yang punya uang. Itu sebab aku sangat mengandalkan Tuhan. Dalam hidupku. Jadi saudara ini rahasia penting. Saya akan bawa pada tiga hal yang dijanjikan. Yang pertama menduduki negeri perjanjian. Jadi bukan karena jasamu. Karena kebenaranmu. Ah kamu GR banget kata Tuhan. Karena mereka orang-orang jahat. Orang berdosa. Penyembah berhala ini. Di sekitarmu. Karena merekalah aku bertindak. Jadi kamu jangan GR. Kamu jangan ngawur mikirnya. Sedara. Kalau saya dan saudara yakin demikian. Maka saudara makin mantap. Kepada Tuhan Yesus. Hal yang kedua. Tuhan berkata. Aku akan menghalau mereka. Kau diem aja. Allah yang akan bekerja. Memenangkan kamu. Amen. Laki-laki disuruh bilang amen. Yang ketiga. Seperti dalam satu ayat ini banyak sekali ya. Dan Tuhan berkata. Aku akan menepati janjiku. Seperti yang aku iklalkan pakai sumpah. Kepada nenek moyangmu. Siapa? Abraham. Eska. Dan Yaakob. Sedara. Nanti kita akan melihat tiga hal ini. Tapi mungkin saya hanya pada satu atau dua. Sampai disana berhubung waktu. Tapi yang ketiga ini istimewa. Tuhan menepati janjinya. Dan itu Tuhan Yesus banget. Dia itu luar biasa. Makanya saya tulis karena tidak ada spasi. Saya hanya tulis seratus persen dia. Katakan seratus persen dia. Tuhan Yesus banget. Beri teman tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih. Aku selalu beruntung. Satu dua. Aku selalu beruntung. Satu dua. Aku selalu beruntung. Sedara. Kenapa? Karena Anda akan menduduki negeri perjanjian. Katakan karena saya. Tidak akan menduduki negeri perjanjian. Tanpa peperangan. Beruntung apa tidak? Tidak. Makanya saya bilang. Aku selalu beruntung. Karena aku gak perlu berdarah-darah. Menyabung nyawalah. Aku harus ini itu segala macam yang hebat. Pengorbananku yang habis-habisan. Waktuku yang habis-habisan. Tenagaku, duitku yang habis-habisan. Enggak. Hanya karena aku mengerti firman ini. Dan aku sadar. Maka aku akan menduduki negeri perjanjian Tuhan. Negeri ini bukan sesuatu negara di dalam dunia. Yang berdaulat. Yang diakui oleh PBB dan seluruh dunia. Bahwa dia merdeka. Mempunyai konstitusi. Mempunyai legislatif. Mempunyai eksekutif. Tidak. Sedara. Tetapi negeri ini adalah katakan negeri perjanjian adalah seluruh janji Allah. Yang bakal terjadi. Seumur hidup saya. Amen. Menyenangkan sekali. Kita tinggal di Indonesia dalam keadaan yang sederhana. Oke. Tetapi kita boleh menarik turun perjanjian-perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Itu sebab anak-anak Tuhan. Ada dua ayat perlu saya kemukakan. Yang pertama. Kita akan buka Alkitab kita dari Yakubus. Fasa yang kedua. Ayat yang kelima. Surat Yakubus. Fasa yang kedua. Ayat yang kelima. Tolong dibuka pada Alkitab sedara. Satu. Dua. Dengarkanlah. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap. Yang dianggap. Yang dianggap. Miskin. Oleh dunia ini. Untuk menjadi. Untuk menjadi. Untuk menjadi. Kayah dalam iman. Dan menjadi ahli waris kerajaan. Yang telah dijanjikannya. Kepada barang siapa. Yang mengasihi dia. Amen. Amen. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Tadi kelihatannya kasetnya ngelokor ya. Ulangi, diulangi, diulangi. Supaya apa? Supaya saudara sadar. Bahwa Tuhan itu memberi perjanjian. Kepada orang yang merasa. Miskin. Orang yang merasa. Miskin. Untuk dijadikan. Untuk dijadikan. Ya ini ngelokor ini. Untuk dijadikan. Miskin. Jadi saudara harus paham. Oh Tuhan. Saya bakal menduduki. Negeri perjanjian dari engkau. Karena saya. Seperti orang yang kau pilih. Bukankah Allah memilih. Orang-orang yang dianggap. Yang dianggap. Miskin. Yang dianggap. Miskin. Lagi-lagi ngelokor. Saudara. Jadi saya dan saudara harus tahu. Kalau aku ini merasa dan nyadar. Bukan karena jasa. Bukan karena kebenaran. Bukan karena harta benda. Intelektualitas dan edukasi pendidikan. Tapi karena aku ini merasa miskin. Aku dipilih. Untuk menjadi. Untuk menjadi. Untuk menjadi. Nah laki-laki. Jadi saudara harus tahu bahwa. Kalau saya merasa miskin. Sedara. Ayat 6 menarik sekali. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Jadi saudara tahu bahwa. Seterata. Miskin. Ataupun. Kurang mampu. Ini banyak mengalami hindaan oleh orang-orang kaya. Ayat yang ke-6 menyebutkan. Bukankah justru orang-orang kaya. Yang menindaskam. Dan yang menyerat kamu ke pengadilan. Jadi kepada siapa firman ini berpihak. Kepada orang yang merasa. Dia miskin. Sekeng. Poor. Orang-orang yang merasa aku membutuhkan. Kepada Tuhan. Jadi kalau saudara membaca ini. Maka saudara. Juru selamat kita. Memang khusus datang ke dunia. Supaya anak-anaknya yang nyadar dan menyadari. Bukan karena aku berjasa. Bukan karena aku pintar. Bukan karena aku kaya dan lain sebagainya. Tetapi karena aku merasa miskin. Itu yang menyebabkan. Tuhan tergerak. Untuk memberi. Negeri. Perjanjian. Supaya aku bisa memetik. Setiap aku membutuhkan. Setiap aku kekurangan. Setiap aku dalam keadaan susah. Sebagai orang yang miskin. Aku boleh mendapatkan. Pertolongan dan kekayaan Allah. Semua katakan. Terima kasih Bapak. Engkau menjadikan hamba. Ahli waris kerajaanmu. Walaupun hamba miskin. Dan merasa miskin. Untuk hamba ini. Engkau berencana. Memberi tanah perjanjian. Yaitu firmanmu. Menjadi nyata. Supaya hamba. Diperkaya. Berkelimpahan. Dalam segala bidang. Angkat tangan. Ucapkan terima kasih. Engkau yang percaya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Dari anak-anak remaja. Anak muda. Sampai kakek dan nenek yang sudah sepuh. Yang mempunyai kesadaran ini. Kiranya engkau jamaah. Kiranya engkau menjadikan nyata. Hanya di dalam nama. Tuhan. Yesus. Kristus. Juru selamat. Dalam penembus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amen. Haleluya. Terima kasih.